bagaimana bahaya COVID pada anak-anak. Jadi sudah-sudah memang bagi kita yang mempunyai anak, kita perlu tahu bahwa sekarang gejala-gejala COVID ini apakah sama seperti COVID atau sama seperti buah yang biasa. Sebagai dokter spesialis juga saya sering juga mendengar kebunan dari orang tua, apakah dok ini gejalanya mirip seperti COVID. Karena itu yang mereka takutkan. datang dengan keluhan buang air besar yang berkali-kali dan juga sampai juga gatel-gatel, semua serbari seorang tua kita itu. Dan mereka menanyakan yang paling mereka khawatirkan adalah apakah ini merupakan gejala yang menyerupai COVID. Sudah-sudahku sekalian, oleh karena belum banyak liputan media tentang COVID pada anak-anak. Penyebab salah satunya adalah karena kurang umum atau kurang menunjukkan keparahan bila COVID ini pada anak-anak. Imiinkan juga pelaporan kasus kematian pada anak-anak diakibatkan juga populasinya masih lebih sedikit. Gejala pada anak-anak pada COVID hampir sama juga seperti orang dewasa, yaitu demam, batuk sesak nafas, hidung tersumbat, atau pilek, atau sakit menggorokan, mual muntah, dan juga diare. Serta juga sering dikeluhkan kelelahan sakit kepala, dan juga tubuh yang sering nyeri, sakit-sakit yang kita sebut nyalgia. Dan yang terakhir adalah makan yang buruk atau nafsu makan yang makin rendah, yang tidak disukai pada anak-anak. Namun, sebagai ala langkah awal yang perlu kita ketahui, memang ini sudah pernah disampaikan sebelumnya mengenai kriteria dari Departemen Kesehatan, bahwa ada kasus-kasus yang kita klasifikasikan bukan pada anak juga pada dewasa, yaitu kasus suspek, probable, dan juga konfirmasi. Oke, menurut WHO, seseorang yang dinyatakan suspek adalah secara klinis bila dia mempunyai demam dan batuk aku. Dan juga bila mana mempunyai keluhan tiga atau lebih, seperti yang saya sampaikan tadi, sakit kepala, miaga, dan nyeri terngorokan. Bagaimana dengan kriteria epidemiologisnya? Bila mana dia berada di daerah resiko yang mempunyai tinggi penularan kurang lebih pasien yang mempunyai virus dalam risiko yang tinggi 14 hari ya, sebelum konsep gejala itu. Dan juga bila mana dia bekerja di layanan kesehatan yang terdapat pasal kesehatannya atau dalam komunitas kapan saja, sebelum 14 hari ya, sebelum gejala itu muncul. Dan juga dikategorikan suspek bila mana mempunyai penampasan akut berat, dan juga mempunyai seseorang yang punya asimptomatik yang tidak memenuhi kriteria epidemiologi atau SARS-CoV-2 antigen itu sendiri. Jadi, ini merupakan data yang disampaikan oleh WHO bila mana pasien disangkakan suspek. Nah, bagaimana dengan probable? Ini adalah pasien yang sudah memenuhi kriteria, yang suspek, ditambah dengan juga bila mana kontak dengan kasus-kasus pasien yang terkonfirmasi atau yang sudah terkait dengan kluster COVID-19. Demikian juga dengan terkonfirmasi, seseorang dengan hasil yang kita sampaikan yang namanya sangat-sangat spesifik, sangat-sangat sensitif, kita sebut namanya Nucleic Acid Amplification Test atau NIAAT positif, dan juga seseorang dengan SARS-CoV-2 atau antigen RDT positif, dan juga memenuhi kriteria baik secara definisi kasus probable dan suspek A atau B. Yang terakhir, seseorang dengan asistomatik dengan SARS-CoV-2 antigen RDT positif yang merupakan kontak dari kasus probable atau terkonfirmasi. Ini adalah tiga klisifikasi yang sudah disampaikan WHO yang terbaru tahun 2020, bulan Desember, untuk menggolongkan kasus-kasus COVID. Baik, bagaimana dengan kasus kita di Indonesia? Data yang per 1 September yang saya ambil, yang terkonfirmasi positif di seluruh Indonesia sekarang adalah 4,1 juta orang. Luar biasa, sangat banyak, sudah saudaraku, dan sampai sekarang masih juga dilaporkan pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, walaupun cenderung kasus laporannya di berbagai daerah sudah mulai menurun, termasuk di daerah Jakarta dan sekitarnya juga. Nah, bagaimana dengan Indonesia itu sendiri? Indonesia sekarang berada di peringkat ke-13 secara global dengan jumlah kasus 4,1 juta. Dan Amerika adalah negara yang mempunyai paling banyak dengan jumlah total 38,9 kasus dan menyusul adalah India sekitar 32,8 kasus. Namun, bila dilihat secara nasional dari jumlah penduduk kita, yaitu sekurang lebih 272 jiwa, maka dari konfirmasi tes yang telah dilakukan, kurang lebih 1,5 persen. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Sudah-sudah sekalian, bila mana Anda menanyakan bagaimana kategori definisi dari seorang anak? Jadi kami seorang dari bagian Departemen Kesehatan Anak, mengklasifikasikan anak itu adalah mereka yang berusia 0 sampai 18 tahun. Jadi 0 sampai 18 tahun itu masih termasuk dengan anak-anak. Dan ini adalah profil COVID pada anak. Kita lihat sekitar 13 persen dari total yang terkonfirmasi, yang sembuh juga jauh lebih banyak. Tetapi yang kita lihat, yang meninggal ini tidak sampai 1 persen dibandingkan dengan usia yang lebih rawan untuk terkena COVID. Ini saya juga ingin menyampaikan bagaimana klasifikasi COVID pada anak. Tadi klasifikasi pada orang dewasa dan juga anak, tetapi kita akan membahas secara khusus klasifikasi pada anak. Yang pertama adalah asimptomatik. Asimptomatik adalah hasil uji SARS-CoV-2 positif tanpa ada tanda dan gejala klinis. Jadi kalau dia tidak mempunyai tanda gejala secara signifikan, tetapi hasil COVID-2-nya positif, maka kita sebut adalah asimptomatik. Kemudian ringan. Ringan bila mana ada gejala si infeksi seluruh nafas seperti demam, kecapean, atau nyeri sendi, atau batuk, atau pilek. Nah, ini merupakan tanda-tanda kita klasifikasikan dalam ringan. Kalau sedang, sudah termasuk dengan gejala ringan, tetapi ada tanda-tanda klinis pneumonia atau infeksi radang paru, ditambah dengan takitnul. Takitnul adalah pernafasan frekuensi nafas yang cepat. Kalau untuk usia 2 kurang dari 2 bulan adalah lebih dari 60 kali per menit. Kalau Anda hitung, dalam 1 menit, bila mana bayi Anda kurang dari 2 bulan, tidak boleh lebih dari 60 kali per menit. Tetapi bila mana usia 2 sampai 11 bulan, tidak boleh lebih dari 50 kali menit. Dan lebih dari itu kita akan sebut namanya takitnu. Istilahnya takitnu atau pernafasan cepat. Dan juga kalau 1 sampai 5 tahun, bila mana anak kita melebihi 40 kali per menit. Ada batasan-batasan yang tersendiri. Dan kalau usia 5 di atas 5 tahun, tidak boleh lebih dari 30 kali per menit. Jadi kita hitung siklusnya itu dalam menit, dan ini klasifikasi masing-masing usia sesuai dengan berapa kali dia punya jumlah frekuensi pernafas dalam 1 menit. Kemudian yang selanjutnya adalah berat. Jalan dan tanda klinisnya itu merupakan kalau kita mempunyai saturasi oksigen, kurang dari 92 persen. Jadi kalau kita punya pasok oximeter, maka dikatakan kalau dia dari kurang 92 persen sudah diklasifikasikan berat. Dan tanda yang lain seperti kita pejang, penurunan kesedaran, atau muntah, krokus. Nah, bagaimana dengan kritis? Kalau kritis kita katakan, bila mana pasien ini sudah terjadi perburukan. Perburukan dari 5 kata, saturasinya semakin turun, dan dia sudah diklasifikasi karena ARDS, atau acute respiratory distress syndrome, di mana kemampuan daripada paru-paru dan rongga paru-paru sudah tidak lagi bisa memberikan jumlah oksigen ke seluruh tubuh dan mengakibatkan keadaan pasien itu akan shock dan juga akan mengancam kematian. Nah, ada satu kasus yang perlu kita ketahui pada anak-anak, yang kita sebut namanya Multisystem Inflammatory Syndrome Incident. Kita bilang itu adalah MIS-C. MIS-C, ya. Jadi MIS-C ini, kita bilang juga 0-19 tahun usianya yang mengalami demam yang lebih dari 3 hari. Dan juga disertai ruam, bercak-bercak merah, atau konjunktivitis, atau mata merah, tetapi tidak disertai ada kotoran mata. Hanya dia merah saja tanpa ada kotoran mata, lalu juga menjadi kondisi pasien si anak ini adalah shock atau darahnya rendah. Ya, ini tanda-tanda shock. Kemudian ada gambaran di sepulsi kandang nyukardium, perikarditis, falquitis. Ini merupakan gambaran-gambaran bila mana si anak itu sudah menyerang, si COVID itu sudah menyerang, kita sebut namanya multisistem inflamatoris. Semua organ-organ tubuh sudah diserang. Termasuk terjadi buktinya adanya kewalu golpati, yaitu dengan bila mana atau tes peningkatan PT, protomine time, kita juga tes namanya APTT, dan juga di dimers ini, kalau ada bukti peningkatan dari tiga komponen ini, maka kita khawatir ada terjadi perdarahan atau inflamatori di tubuh si anak itu. Dan yang terakhir adalah gejala gastrointestinal kakut. Jadi kalau anak-anak yang sudah ada diare, muntah, nyeri perut, boleh dipikirkan akan terjadi COVID. Jadi ini mungkin salah satu tanda-tanda yang mungkin dipertimbangkan, khususnya kita dalam masa pandemi ini, bahwa si anak itu bisa terpapar oleh COVID. Dan juga di laman ada peningkatan marker inflamasi seperti LED, CRP, dan proprositomine, dan juga berbagai paramateri yang lain. Tetapi yang perlu ingatkan, tidak ada keterlibatan bakteri yang menyebabkan inflamasi ini, seperti staphylococcus atau streptococcus. Jadi kalau ada pemeriksaan khusus mengenai bakteri, kita bilang kultur bakteri, tidak ditemukan adanya bakteri di sana, seperti staphylococcus atau streptococcus, yang sering juga bisa menyebabkan inflamatori, maka perlu dicurigai menjadi juga multisistem inflamatori. Dan yang terakhir, terdapat bukti COVID, yang berupa RT-PCR, PCR, positive test antigen, dan positive serologi atau keuntungan besar dengan kontak dengan pasien COVID-19. Ini adalah merupakan gambaran yang sebelumnya saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah, terdendirian mata merah, konjunktifal injection. Mata merah tetapi tidak disertai oleh kotoran mata atau belek, kita bilangnya. Kedua, ada lip hypergilimnya atau cracking atau strawberry tongue. Strawberry tongue itu ada, lidahnya itu sangat merah, kalau kita lihat itu ya. Ini mirip sekali kalau kita punya penyakit namanya Kawasaki Syndrome, Kawasaki Disis. Bila malah kita ketemukan seperti strawberry tongue yang sangat merah, maka juga ini harus dipertimbangkan dipertimbangkan bahwa pasien ini mungkinan besar si anak terkenaan namanya multisistem inflammatory syndrome. Yang terakhir adalah, yang selanjutnya adalah palmar eritima. Ini kanannya merah semuanya, tapi ini bukan satu tangan, dua-dua tangan yang terjadi. Merah dua-duanya. Yang terakhir adalah periorbital idemia. Jadi di sekitar mata itu bengkak. Di sekitar mata itu bengkak dan merah. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan bila mana kita sebagai seorang awam, kita lihat tanda-tanda kepada anak kita, ini curiga mungkin ada sedang-sedang muka manifestasi, mungkin seorang sindrom, kita sudah harus segera bawa ke dokter atau ke rumah sakit untuk memastikannya, juga untuk mendapat pertolongan. Oke. Nah, ini adalah tes yang kita tahu ya. Kita melakukan pembersihan RT-PCR dan juga swab. Kita sering melakukan pemeriksaan namanya rapid antibody dan juga antigen terhadap sasuk. Ada yang kita lakukan untuk screening awal, bisa kita lakukan rapid antibody, juga kita melakukan dengan antigen. Dan tetapi untuk memastikan kasus probable, kita harus melakukan pemeriksaan namanya RT-PCR pada swab. RT-PCR yang didapat, yang didambil pada nasoparing, satu saluran, penampasan bawah juga kita ambil untuk memastikan adanya bukti SARS-CoV-2 di tubuh kita. Oke. Nah, bagaimana memastikan kandidat pasien istilahnya untuk mendapatkan terapi spesifik ini? Pertama, status konfirmasi dulu ya. Kita ketahui bahwa bila mana pasien ini juga telah terkonfirmasi melalui pemirsaan lab, maka segera harus mendapat penanganan yang lebih intensif. Lalu selanjutnya adalah memiliki penyakit dasar. Seperti kalau kita mempunyai bronkia ekstasis, mana keadaan paru-paru itu semakin berat, sesek nafas, dan kadang-kadang ada suara tambahan seperti itu, seperti asma persis dan berat. Jadi bunyi tambahan itu juga kita harus hati-hati ya. Bila mana sudah mempunyai dapat penyakit COVID, ditambah lagi dengan penyakit riwayat penyakit asma atau prokektasis, maka segera untuk diperhatikan untuk dapat penanganan lebih lanjut. Kedua, penyakit jantung. Penyakit jantung pada anak-anak seringnya, kita tahu ada penyakit anak-anak jantung namanya ventriplastikabditek, ASD, ini sering belum dikoreksi sampai usia tertentu. Tetapi dia sudah kena COVID. Nah, segera untuk mendapatkan kandidat pelayanan spesifik pada anak. Yang selanjutnya adalah keganasan lekimia. Kasus yang sering kanker pada anak adalah lekimia. Jadi, kalau anak kita sudah terdiagnosial lekimia, perlu penanganan yang lebih serius lagi untuk memastikan jangan sampai terkena COVID. Lalu, selanjutnya adalah HIV, pasien dengan imunusupresan jangka panjang ya. Kita tahu bahwa pasien-pasien dengan mendapat imunusupresan untuk menekan keganasan akad virus itu, juga harus diperkimbangkan, memberikan terapis secara spesifik. Lalu pasien dengan gagal ginjal koronis. Ini juga pasien-pasien dengan gagal ginjal, jangan lupa, segera untuk memastikan mendapat penanganan secara terapis spesifik. Bila mana terserang dengan COVID. Nah, ini saya ingin membahas keadaan yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu ya, bila mana si ibu itu sudah kena COVID, bagaimana penanganan harus terhadap rumah sakit. Jadi, ada tiga klasifikasi. Yang paling utama adalah, yang paling utama kita harus memastikan bahwa di rumah sakit itu telah dilakukan pemeriksaan secara intensif ya. Bahwa screen pertama mengatakan positif, lalu dipastikan dengan RT-PCR, dan ternyata si ibu ini sudah dinyatakan positif, maka sudah harus melakukan suatu tindakan peruangan spesifik isolasi. Nah, disini katakan ada namanya heart, goggles, protective suit, gloves, marks. Jadi, semua lektor tiga kita bilang, setiap nakas atau setiap dokter atau perawat yang menangani ibu ini harus mempunyai suit level tiga untuk terhindar akan bahayanya terpaparkan COVID ini. Ini dipastikan dari sejak hobby staff sampai anestesi staff dan juga ruang resustasi semua harus memakai level tiga. Nah, setelah kelahiran dari bayi di ruang perawatan, maka minimal ibu dengan bayi itu harus ada jarak kurang lebih dua meter. Tidak boleh dipastikan lebih dekat karena terjadi kontak akan COVID ini, dan juga harus disiapkan juga ruang micu isolasi. Bila mana sih keadaan bayi kurang baik, maka diharapkan jangan ada bayi lagi yang bisa gabung di darah itu untuk memastikan terjadi paparan. Dan selanjutnya bila mana pulang ke rumah sakit pun dipastikan bahwa antara ibu pun diberikan perbinungan baik itu masker ataupun kacamata untuk memastikan dia sampai tertular kepada bayinya. selanjutnya, nah ini pertanyaannya juga cukup menarik, bagaimana dengan ibu? Ibu yang rencananya mau asih. Ini adalah tata laksana menyusui kepada ibu yang ingin menyusui anaknya. Pada prinsipnya tidak kita tidak melarang memberikan air susu ibu kepada bayinya, hanya hanya memastikan bila mana orang tua ingin memutuskan memberikan asih kepada anaknya, harus dipastikan bahwa ada keuntungan, ada kerugian, yaitu salah satunya penularan virus COVID kepada anak itu. Jadi, harus ditegaskan dulu, memang ada indikasi yang akan terjadi pemaparan bila mana ibu ingin memberikan susu kepada bayinya. Jadi, ada kriteria yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah boleh dilakukan IMD atau kita memberikan inisiasi muswi gini kepada bayi sihat dengan ibu kasus suspek. Kalau dia masih suspek boleh diberikan IMD. Tapi tidak dianjurkan bila si anak itu dengan ruang rawat berupa bangsal dengan pasien lain. Tidak boleh digabung dengan pasien lain. Dan ibu sakit berat sehingga tidak dapat berat baik. Jadi, usahakan ada memastikan rumah sakit tidak memberikan kontaminasi kepada bayi lain. Jadi, diberikan ruangan khusus kepada bayi yang terkonfirmasi oleh ibu yang terpapar dengan COVID-19. Dan juga tidak disarankan rawat gabung pada bayi kasus konfirmasi atau kasus probable. Jadi, memang ini adalah suatu kriteria yang diberikan kepada ibu yang terpositif dan ingin memberikan asli kepada bayinya. Oke, lanjut. Nah, ini ada nutrisi juga yang penting kepada bayi, kepada ibu yang tersangkat terpositif COVID-19. Pertama adalah klinis ibu itu harus berat atau pasti itu memadai. Bila tidak mampu, boleh asli perah. Jadi, diperah aslinya, diberikan kepada anaknya. Kalau klinis ibu itu sedang, keluarga atau tenaga kesehatan boleh juga memberikan. Jadi, sedang. Boleh diberikan kepada bayinya. Kalau berat, tentunya jangan ibunya langsung. Harus orang lain. Orang lain yang memberikan asli itu kepada bayinya. Tetapi, kalau yang tidak bergejara atau ringan, maka boleh langsung ibu itu memberikan aslinya kepada anaknya. Saya pikir, karena asli adalah anugerah Tuhan. Jadi, jangan kita merubah konsep kita selama ini bahwa memang asli itu hanya untuk anak. untuk anak. Kalau susu sapi itu untuk anak sapi. Jadi, jangan siasakan anugerah Tuhan yang paling indah adalah asli. Asli sebagai nutrisi yang diberikan dari ibu kepada bayinya untuk mendapatkan kebutuhan yang optimal. Oke? Selanjutnya, ini juga kita mau sampaikan bagaimana kalau si anak itu mau melakukan isolasi mandiri. yang pertama dipastikan tidak bergejala aslimatik, mempunyai gejala ringan, anak itu aktif, bisa makan dan minum, dan juga menerapkan etika batuk, memantau gejala suhu, memantau gejala keluhan, melakukan perbebasan tubuh dua kali sehari, pagi dan malam hari, dan juga mempunyai lingkungan rumah, kamar, memiliki pintu yang baik. Ini adalah syarat-syarat untuk si anak bila kini kita lakukan isolasi mandiri. Dengan catatan, orang tua dapat tetap mengasuh anak yang positif. Jadi jangan khawatir, orang tua pun tetap mengasuh anak yang positif. Tetapi, disarankan, disarankan untuk bagi orang tua yang mempunyai gejala berat COVID-19, jangan bersama-sama, jangan, kalau boleh beda ruangan, jangan sampai terkontak, kalau memang si anak itu sudah terpositif COVID-19, usahakan memang diberikan ruangan khusus, tapi kita memastikan kebutuhan-kebutuhannya sudah diberikan kepada anak itu. Karena kita khawatir si anak ini bisa dapat menjadi potensi menyebarkan juga kepada orang tuanya, kepada anak yang lain, tanpa disadari, walaupun tanpa gejala yang signifikan. Yang terakhir, kita perlu gunungan psikologis pada anak, karena kita tahu banyak sarang masalah tumbuh kembang anak di masa pandemi ini, masa pandemi ini, yang sering menjadi ngomong, anak itu jadi takut sama orang, jadi tidak bisa bicara, tidak bisa bicara dengan baik, tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik juga. Ini merupakan faktor psikologis atau faktor sosial kembang yang sering dihadapi orang tua di dalam masa pandemi. Tetap diberikan dukungan sosial interaksi kepada si anak untuk menunjang tumbuh kembang daripada anak itu sendiri. Oke, bila mana anak itu dikatakan sudah harus waspada, jadi anak itu. Kita kalau anak itu banyak tidur, banyak tidur maksudnya di luar dari kebiasaan dia tidur, dia lebih banyak tidur, kita harus khawatir. Napasnya cepat, saya sudah sampaikan tadi, napasnya cepat bagaimana ada cekungan dada, hidung kepalat kepis, jadi ada kayak cuping hidung ya, hidungnya itu kembang kepis, nah itu harus diwaspadai. Satu rasio oksigen kurang dari 95% pun juga harus diwaspadai, mata merah, ruam, leher bengkak, ini juga harus kita waspadai, demam lebih dari 7 hari, kencang, tidak bisa makan dan minum, dan juga mata cekung ya, tanda-tanda dihidrasi, BA kurang, atau kurangnya dia ke taman mandi ya, untuk pipis, dan juga yang terakhir adalah terjadi penurunan kesedaran. Ini adalah secara-secara bagaimana si anak mau kita bawa ke rumah sakit. Sangat kita perhatikan ya, ini adalah kriterianya yang kita akan bawa ke rumah sakit. Lanjut, ini yang saya sampaikan tadi, tanda-tanda bayar lanjut nafas, kurang dari 2 bulan, 60 kali per menit, 2-11 bulan, 50 kali per menit, 1-5 tahun, 40 kali per menit, dan di atas 5 tahun, lebih dari 30 kali per menit. Jadi, kita hitung sendiri ya, pernapasan si anak itu berapa kali per menit, kalau sekian, sudah harus kita pastikan, bahwa memang sudah terjadi tanda-tanda bahaya atau pernapasan cepat pada si anak. Lanjut, kita bicara alat-alat yang perlu disiapkan yang di rumah itu adalah termometer, penting ini ya, hal kecil-kecil ini kadang-kadang sedih diabaikan oleh orang tua, kadang-kadang ada, tapi tidak usah termometernya. Punya termometer pun, tapi harus berfungsi dengan baik. Ini yang penting. Lalu kedua, oximeter. Oximeter, saya pikir sudah banyak orang yang mempunyai oximeter ini, gampang memakainya, tinggal dicek, saturasinya berapa dan juga berapa cepat dia punya denyut jantung. Oke, lanjut. Apa ubat-uat yang perlu disiapkan? Banyak juga yang di luar sana ya, selain obat-obatan yang saya sampaikan ini, mungkin juga perlu dari buah-buahan, saras-sararan, mungkin juga dengan sinar matahari ya. vitamin D3 ini, kalau memang kita tidak banyak berpapar dengan matahari, boleh kita konsumsi juga. Untuk anak kurang dari 3 tahun, kita pakai 400 internasional unit per hari. Untuk anak, minimal 1.000 unit per hari. Untuk remaja, 2.000 unit per hari. Dan remaja obesitas, 5.000 unit per hari. Ini yang secara spesifik saya sampaikan vitamin D3, karena vitamin D3 itu dapat gratis setiap pagi, setiap pagi gratis jam 10.00. Jam 10 setiap pagi kurang lebih 15 menit, 10-15 menit. Tidak perlu kita juga mengkonsumsi vitamin D3, tapi kita cukup menyexpose tubuh kita. Tetapi jam 10 ini di daerah Indonesia ya, bukan di daerah di Amerika. Kita bicara di daerah Amerika, kita bicara di Indonesia. Karena ultraviolet berbagai negara berbeda. Berbeda yang eksposurnya, mataharinya. Jadi, untuk mendapatkan yang optimal vitamin D, kita harapkan jam 10 pagi, jam 10 pagi kurang lebih kita expose 10.00. Tidak perlu harus buka baju. Tidak perlu harus buka baju, terus kita expose. Tidak perlu. Kita cukup saja. Keluar, kita diberi pemaparan panas cukup untuk mendapatkan vitamin D3 kita. Oke, ini adalah protokol isoman kita. Tetap di rumah, gunakan masker, cuci tangan, menerapkan etika batuk, dan juga selanjutnya, jaga jarak. Ini juga merupakan protokol yang sering disampaikan oleh pemerintah kita. Periksa tubuh pagi dan sore, periksa saturasi oksigen dan periksa dan juga pantau laju nafas. Untuk asih, berikan as, bayi asih, berikan anak makanan bergisih. Oke, bagaimana dengan etika batuk? harus ditutup, ditutup, jangan langsung tangan. Kalau boleh, langsung dengan kita punya lengan ya. Dan juga pada bagian dalam. Kalau boleh, mau pakai tisu juga boleh, atau juga dengan lengan dalam. Selanjutnya, ini yang sering ditanyakan, bagaimana gunakan bagaimana gunakan masker. Untuk anak usia 2 tahun, diharapkan sudah bisa menggunakan atau memakai masker. Dianjurkan menggunakan masker. Dan juga memakai masker terpasang dengan tepat. Nah, untuk anak di bawah 2 tahun, kita rasa tidak perlu, karena takutnya jadi masalah juga kepada si anak itu. Karena bisa terjadi penurunan sesak nafas. Jadi, kita pastikan dulu, kalau kita memberikan masker kepada anak, pastikan si anak itu memakai masker dengan baik, usianya juga minimal disampaikan usianya itu 2 tahun ke atas. Pemberian masker itu. Kalau kurang 2 tahun, takutnya justru berbahaya juga pada anak untuk oksigen itu, karbon diaknose itu bisa terakumulasi kepada si anak dan menyebabkan juga anak itu menjadi sesak sesak nafas. Ini saran daripada Ikatan Dokter Anak Indonesia diharapkan usia 2 tahun boleh diberikan masker. Bagaimana mencuci tangan? Ini juga penting. Bagaimana menurut diri kita dengan penyakit? Ada 6 cara 6 langkah untuk mencuci tangan tempat ini secara universal dimanapun kita akan pakai 6 langkah ini. Pertama kita membahas tangan dengan air dan sabun dan gosok kedua terlampak tangan yang kedua gosok area punggung tangan yang ketiga adalah gosok area selah jari dan tangan yang keempat gerakan mencuci tangan kelima adalah gosok area ibu jari muter dan terakhir adalah gosok jadi yang pertama kita batas basahi tangan dulu dengan sabun kedua tangan kedua punggungnya gosok di punggungnya nomor dua gosok di punggungnya yang ketiga gosok di selah-selah jari tangan ini penting sekali boleh dilakukan dipraktikan di rumah gosokkan area selah tangan yang terakhir kita menggunakan menunci tangan kita melakukan gerakan untuk menghilangkan daerah-daerah juga yang terpapar oleh virus atau bakteri kemudian terakhir yang kelima adalah dengan ibu jari memutar seperti itu yang terakhir adalah kita telapak tangan dengan ujung jari tangan kita gosok dan ini adalah cara cuci tangan yang benar dengan 6 step kita harus lakukan setiap kali kita mau keluar atau kita mau bersentuhan dengan pasien atau tidak bersentuhan dengan pasien jadi kita harus memastikan anak cuci tangan kita sudah kita cuci dengan bersih dengan melakukan 6 langkah cuci tangan tadi ini cara cuci tangan yang secara universal lanjut ini adalah disinfeksi ruangan untuk disinfeksi ruangan kita juga memastikan di gagang pituk keran, toilet festafel, saklar meja kursi sudah dipastikan bersih dan juga campuran dan air sabun dan cara disinfeksi khusus yang sering kita gunakan untuk pembersi pembersihan alat-alat di rumah oke disinfeksi ruangan ini juga untuk bagaimana kita melakukan isolasi umumnya ingat ya umumnya gejala COVID itu akan hilang 14 hari jadi dianjurkan juga melakukan perlambasan sesuai pulang 10-14 hari setelah H1 gejala jadi di rumah sakit yang sering saya tangani pasien-pasien COVID biasanya kalau dalam 14 hari itu sudah kalau dia tidak menunjukkan gejala-gejala yang lebih signifikan kekebalan tubuh si anak itu sebaiknya dipastikan sudah akan lebih baik ya akan lebih baik karena 14 hari itu masa di mana virus itu sudah bisa dilawan dengan tubuh itu sendiri nah perlu swab perlu walaupun dikatakan positif swab itu belum tentu pasti adalah si virus itu masih ada di tubuh kita karena masih juga terbisa pengambilan spesimen mungkin tidak spesifik tidak tidak akurat hingga menyebabkan virus-virus yang mati pun bila masih terpapar oleh kita punya alat itu maka dikatakan positif jadi ini merupakan definisi kasus yang sudah disampaikan minimal untuk 14 hari atau sudah dilakukan 10 hari plus 3 hari tanpa bebas gejala kalau sudah dilakukan 10 hari perawatan di rumah sakit tapi 3 hari selanjutnya tidak sudah bebas gejala jadi boleh dikatakan pasien ini atau anak kita itu sudah dikatakan sebuah akan COVID oke lanjut nah ini saya ingin sampaikan sedikit bagian yang mengenai protokol kesehatan ya pentingnya untuk tempat-tempat pendidikan yang pertama saya ingin menyampaikan pasal transportasi disarankan tidak menggunakan terhadap usai umum sampai di sekolah diharapkan pengecekan suhu tidak diberikan masuk bila suhunya di atas 37,3 ya suhu itu penting lalu selanjutnya mengatur juga jalur ya jalur masuk dipentukan pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda jadi jangan satu pintu keluar ya mempunyai fasilitas yang cukup fasilitas susu tangan juga mempunyai peralatan yang wajib ya pada siap anak ya sebelum berangkat ke sekolah ya diberikan persyaratan sehat memakai masker memakai hand sanitizer kalau memakai alat beda silakan juga membuah bekal dan alat-alat makan sendiri dan saat pulang dipastikan juga selalu di inspeksi itu ya yang sering memakai handphone kacamata dompet itu harus dipastikan bersih sebelum masuk rumah lanjutnya adalah durasinya kita lihatkan jangan terlalu lama diharapkan tidak di ruangan itu tidak lebih dari 2 jam setelah 2 jam dapat keluar untuk bisa kurang lebih 10 sampai 15 menit dan frekuensinya kita harapkan kegiatan itu tidak menimbulkan perumunan dan kapasitas ruang belajar diharapkan minimal 1,5 meter ya pesat didik kita ketahui ya memang virus ini masih ada sampai sekarang ya sampai ada sekarang jadi pentingnya pemahan atau protokol kesehatan bagi kita semua ini juga adalah menjaga jarak ya saya sampaikan tadi 1,5 meter tidak bila kursi permanen dapat mengosongkan satu baris dan juga mengurangi kapasitas ruang kelas minimal 50% yang kita bisa berikan ya 50% untuk kapasitas jumlah kelas ya selanjutnya adalah sistem belajar satuan pendidikan tetap kita diharapkan memakai online kalau memang pentingnya sanal belajar itu online untuk menghindari terjadi pemaharan juga dan juga bisa menerapkan kombinasi sistem belajar tetap buka dan juga belajar dari rumah jadi boleh tidak harus di rumah selalu setiap saat boleh juga tidak selalu di sekolah setiap saat jadi boleh dikombinasikan yang lanjutnya adalah paperless kalau boleh tidak tidak boleh banyak menggunakan paper kalau boleh melakukan cetak kedigi kita untuk meruangi kontak dan juga tidak diperolehkan saling meminjam bertukar alat tulis atau barang pribadi selanjutnya pengajaran dan pendidikan diharapkan guru ini rekomendasi dari pemerintah bukan saya yang buat ini rekomendasi dari pemerintah petugas berusia kurang dari 45 tahun dan tidak berkejok COVID kalau boleh sudah divaksin kalau boleh sudah divaksin dan ini instruksi yang saya dengar dari Menteri Pendankah kalau boleh guru yang ingin mengajar sudah diberikan vaksin juga dan juga ada surat kenyataan dan verifikasi bahwa dari Satgas COVID bahwa sekolah ini boleh layak dibuka untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar secara langsung selanjutnya adalah yang ini saya sampaikan adalah makanan dan minuman bila mana punya kantin tetap juga menjaga jarak melakukan disinfeksi juga di ruang tempat makan dan juga melakukan cara difeksi sesuai standarisasi melakukan disinfeksi kimia melakukan menggunakan klorin larutan pembersih alkohol 70% dan juga melakukan sinar UV untuk melakukan disinfektas pada fisik pada bakteri atau virus oke ini sebagai rangkuman untuk melarang kerumunan melakukan isolasi mandiri kita juga melakukan mitigasi psiko selama perjalanan siswa dan guru dari dari dan ke sekolah dan pastikan aman dan dapat dipasilitas tidak perlu untuk fasilitas kesehatan harus juga mendapat supervisi dari puskesemars tempat yaitu UKS atau unit kesehatan sekolah yang terhubung dengan puskesemars terdekat nah ini yang terakhir mungkin ini adalah prevention yang merupakan research systemic review jadi pada anak itu prevention yang paling terbaik penjangan yang terbaik COVID-19 pada anak dan unit dikatakan adalah personal hygiene systemic review adalah misalnya kegiatan untuk melakukan research ilmiah yang paling tinggi ini sudah dilakukan dari berbagai studi-studi penelitian untuk menginvestigasi bagaimana bukti dan pencegahan COVID-19 pada anak yang pertama adalah personal hygiene personal hygiene especially hand hygiene jadi perlu sekali itu pengatauan untuk mencuci tangan melangkapi tangan pada anak-anak untuk mengeliminasi potensial environmental infection ini yang penting ini yang sangat penting yang paling utama ini dari systemic review yang sudah dilakukan dari penelitian bahwa paling penting adalah mencuci tangan dan juga menghindari dan dan juga menghindari anak-anak itu kontak erat dengan sesamanya ini yang pertama adalah personal hygiene dan juga menghilangkan kemungkinan kontak dengan anak-anak yang mempunyai COVID-19 jadi mohon orang tua sekalian memastikan wosi anak susu diajarkan bagaimana cara yang tepat untuk mencuci tangan itu dalam langkah tadi ya oke oke bagaimana vaksin dengan anak ya ini yang ingin saya sampaikan vaksin pada anak ini ya saya pikir anak-anak itu tidak menjadi prioritas ya karena meskipun mereka terinfeksi COVID-19 kita tahu mereka juga dapat mengeluarkan pada risiko penularan kepada orang lain tetapi risiko yang terjadi pada anak ini dilaporkan memang lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa ya ini yang disampaikan oleh WHO dan juga dilaporkan jumlah vaksin yang terbatas ya jadi mungkin karena tidak terlalu banyak vaksin yang tersedia di negara kita atau di negara atau di pemerintah jadi diharapkan yang paling terpapar itu yang digulukan ya paling terpapar digulukan atau yang memang mempunyai risiko terberat ya bila mana si anak itu mempunyai kondisi-kondisi tertentu ya tapi diharapkan juga riset ini masih juga masih semutnya dilakukan diharapkan hanya dilakukan di usia 12-18 tahun di bawah itu di bawah itu belum dibuktikan sampai sekarang bagaimana penelitian pemberian vaksin itu efektif kepada mereka karena khawatir kalau bila-bila kita terjadi memberikan lebih kurang mungkin terjadi kasus-kasus kipi ya kondisi di mana terjadi interaksi akibat pemberian imunisasi ini harus diperhatikan jangan sampai kita memberikan vaksin itu yang tidak dilakukan pemantauan secara ketat atau penelitian yang sudah secara ketat yang sudah disarankan oke ini yang sudah saya sampaikan tadi dan take off message-nya ya ini sangat penting kita tahu virus yang kita ada di sekarang adalah memang penuh dengan ketidakpastian ya ya tidak tahu obatnya sekarang bagaimana yang tepat ya banyak yang menyarankan seperti ini seperti itu ya tidak pasti ya lainnya mungkin kita akan juga mengatakan bahwa suatu saat nanti kita akan hidup berdampingan dengan virus ini sama seperti apa sama seperti kita berdampingan dengan mungkin dengan influenza mungkin dengan TBC mungkin dengan penyakit-penyakit lain tetapi TBC sudah punya punya ubatnya kita tahu sudah ada ubat yang ditubukan untuk memberikan terapi pada TBC mungkin juga dengan influenza sudah ada ubatnya tetapi pada virus COVID-19 sampai sekarang belum ada terapi yang tepat jadi kita harus membiasakan hidup kita berdampingan jadi buat anak-anak yang sudah mendapat kriteria untuk mendapat vaksin saya pikir boleh dilakukan segera vaksin untuk juga meningkatkan kekebalan tubuh kepada si anak juga membuat herd immunity di lingkungan itu ya kekebalan secara lingkungan ya jadi juga kita juga mengharapkan kepastian yang kita harapkan di sini adalah bahwa yang pasti kita harus menambah imun kekebalan kita yaitu dengan apa menginguti dengan pola hidup sehat dan juga protokol protokol kesehatan ya baik yang dari DEPKES ataupun yang dari pemerintah semoga hingga ini kita menjadi kesadaran buat kita bahwa virus COVID pada anak-anak kita ketahui tidak sangat berbahaya tidak tidak dalam konsumen berbaik kecuali mempunyai kondisi-kondisi yang saya seperti tadi katakan kondisi-kondisi tambahan yang bisa menambah si anak itu akan lebih cenderung sakit berat bila terpapar dengan COVID ya itu saja yang mungkin saya sampaikan mudah-mudahan pemaparan saya ini boleh bermanfaat dan boleh menjadi kita menyadarkan diri kita untuk tetap jaga kesehatan kita dalam menghadapi situasi pandemi pada saat ini terima kasih selamat pagi salam sehat buat kita semua selamat menikmati